Intro Wakti Bupati Kabupaten Pasangkayu, Hermi Agus, Rabu 7 September 2022 mengunjungi warga korban banjir di tiga desa, yakni Desa Sarude, Desa Sarjo, dan Desa Letawa di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Bupati memantau langsung rumah warga yang terendam banjir dan juga kondisi pengungsi yang ada di kantor desa, masjid, dan puskesmas yang saat ini belum kembali ke rumahnya akibat depit air masih tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Herni Agus mengatakan jika wilayah Sarjo kerap kali menjadi daerah langganan banjir ketika musim penghujan tiba. Namun di tahun ini menurut Wakil Bupati adalah banjir yang terparah hingga merendam tiga desa. Selain itu, Wakil Bupati juga berharap agar ada bantuan dari provinsi, khususnya balai, untuk melakukan perbaikan tanggul sehingga masyarakat yang ada di wilayah Sarjo terhindar dari langganan banjir tahunan. Sementara pihak sosial bersama Basarnas, Tagana, dan BPPD, Kabupaten Pasangkayu saat ini masih terus melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir yang masih terisolir. Terima kasih telah menonton! Jangan lambut! Harjo adalah salah satu kerja maten yang tahun ini cukup parah, memang sebelum-belumnya tanggalan banjir, tapi kali ini yang paling parah. Jadi mungkin harapan kita juga karena ini kan sumbernya dari sungai, Ada cuman yang perlu di apa itu Pak? Di broncungnya, di tanggul. Itu mungkin harapan kita di produksi balai yang bisa dikumpul tanggul. Dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jamaludin Jurnal TV mengabarkan.